Oke ini dia ya, cahaya sedikit, nanti di belakang kita tunjukkan kembali Dari sniper UPS nya ya Oke pertama-tama, salam sehat, salam sehat terang untuk sahabat super dimanapun anda berada Jumpa lagi di dokumen kita Seperti biasa, untuk cat whatsapp terlebih dahulu kita beritahukan dulu Untuk cat whatsapp, pagi hari dan malam hari saja Untuk pagi hari, biasanya kita balas cat whatsapp dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi Untuk malamnya jam 7 malam sampai jam 9 malam Itu memang waktunya sangat terbatas ya, mohon maaf juga kalau siang tidak bisa balas cat whatsapp Jadi jarang sekali waktunya posisi siang balas cat whatsapp Jadi kalau balas saya lambat, mohon maaf, buru-buru kalau mohon up Oke untuk kali ini permintaannya itu memakai slot model bmw ya Nah ini namanya slot model bmw atau AE bmw seperti ini bentuknya AE bmw klasik begitu ya Karena ada yang supportnya juga Ini klasik namanya Reflektor supra batman ya Supra batman atau supra x12 untuk sebutannya secara umum ya Jadi ini emang slot atau AE bmw ini kita seringkali menggunakan yang 2,5 in Banyak sekali yang bertanya kadang itu sudah berapa in, ini 2,5 in Kalau untuk yang 3 in emang terlalu besar ya Jadi kita seringkali pakai yang 2,5 in Ini bilet sniper dari base nya Nah ini kalau tampilan kalau tidak dicat chrome nya seperti ini Pakai bmw, chrome tidak dicat seperti ini Di tengah ada seperti lubang hitam itu ya Kena seperti bekas cowakan Tapi kalau untuk reflektor ini memang idealnya dicat ya Nah ini pun permintaan memang dicat Jadi emang lebih gimana ya Lebih simpel mungkin atau gimana ya Jadi tidak terlihat cowakan yang di depan tadi ya Ini bagian belakang seperti ini ada potongan-potongan yang Kita susun menggunakan baut Di samping baut Pakai baut nanti juga akan kita rapatkan menggunakan plastik steel Auri silat juga Nah ini ada yang bagian bawah juga Untuk kipas memang kita tutup Dan lubang tetap dikasih tapi disembunyikan lubangnya Jadi kita kasih di bagian agak ke depan ya Nah ini masih, nah ini hanya nempel saja Nanti akan kita baut dan plastik steel juga tentunya Supaya untuk memperkuat dan waterproof atau anti air gitu ya Nah di banjur dari belakang hasilnya dia tidak masuk air Nah ini ada potongan kecil juga kita baut Nanti kita pakai apa namanya Double tip ya Nah double tip itu untuk melapisi lubang-lubang yang tersisa Lalu dikasih lem plastik steel Nah kita pakainya plastik steel ya Jadi plastik steel ini memang cukup keras Cukup keras dan memang anti panas Permintaannya di cdm Jadi akan kita cek dulu seperti ini Nah jadi terlihat hitam dalamnya ya Jadi untuk AE sendiri tidak mantul Atau tidak Tidak mantul di Nah ini posisinya hitam seperti ini ya Setelah hasilnya kita cat hitam Nah ini pilih snippernya Oke semenjak video ini di upload juga Untuk pembelian snippernya saja Kita kehabisan stock Jadi stock emang mau habis Tapi kalau pesen paket reflektor jadi seperti ini Untuk beberapa buah masih ada gitu ya Jadi stock juga emang kita bagi-bagi Nah ini kurang lebih seperti ini ya Untuk sahabat barangkali mau pasang sendiri di rumah Gambarannya itu seperti ini Itu kalau di juta Tapi entahlah kalau di orang lain Misalnya setiap Apa namanya Perakit emang beda-beda ya caranya ya Jadi ya silahkan diperhatikan dengan Apa namanya Cara-cara yang lain juga Diperhatikan dengan cara-cara yang lain juga Nah ini seperti ini Di cat hitam jadi ya Gambarannya seperti ini ya Untuk pakai reflektor seperti ini Bisa dipesan Pakai AE coba bulat Atau scrot Seperti ini bisa Permintaannya Demon Menyala biru Atau demon biru AE-nya warna putih Nah ini permintaannya seperti ini Jadinya Oke kita lanjut Tutup mica beningnya Dan lanjut Ke pengeleman di bagian belakang Dan rakit kabel Tes cahaya di saat petang Kalau sempat Begitu ya Peking langsung Expedisi Karena memang edisinya Pesanan luar ya Kalau gak salah ini Ke area mana ya Area Ini ya Sumatra lagi ya Pulau Sumatra ya Oke gimana kabarnya Untuk warga Sana dan sekitarnya Dari Sabang sampai Merauke Semuanya deh Salam sehat selalu Nah ini plastik steel Auto silat juga Jadi lubang kita kasih Di bagian bawah Kecil saja Kita 2 mili Atau 3 mili Cukup Sebagai Antisipasi Pembuangan uap Biasanya uap itu Larinya ke arah atas Jadi bawah juga Kita kasih kecil Untuk mempercepat Antai kata Ada embun dan lain sebagainya Di video sebelumnya juga Sudah kita Dokumen Jadi kalau ada embun Gimana Apakah bisa hilang Bila perlu Besok kita Video lagi Untuk mengenai embun Jadi kalau ada embun Di dalam AC nya bisa hilang sendiri Jadi gak perlu Khawatir Berlebihan Begitu ya Nah ini Jadi harus dipastikan Sampai rapat juga Nah ini udah Rapat dan Waterproof ya Nah lubang di bagian bawah Yang dekat baut tadi Oke ini kita Rakit kabut dulu Nanti lanjut ke Packing Dan kita jelaskan sedikit Sebelum kita packing Terutama kepada Yang punya barangnya Jadi ini Kabel ada berapa Nempel kemana Kita kasih tau Oke kita lanjut Perapian kabut dulu Terima kasih telah menonton 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 ya ini akan kita tunjukkan untuk kondisi petang selagi kita sempat ya kadang kita tidak sempat untuk mendokumen posisi petang secara langsung seperti ini ya ini kebetulan kita berkesempatan untuk tes malam Oke ini udah selesai untuk pengalaman udah rapat udah selesai untuk siap kirim ya kita tes dulu untuk cahayanya Oke tampilan senja seperti ini Oke untuk motor Supra Batman ini bawaannya untuk lampu depannya memang masih AC ya Jadi memang perlu nanti dipindah satu kabel saja yang yang ada di dasi depan jadi buka plat nomor depan nanti disitu ada satu kabel yang menuju arah holder kiri itu ada kabel lampu yang AC harus dicabut dan dipindah ke out contact harus di DC dulu dari sana jadi kalau masih original harus begitu ya jadi harus di DC dulu untuk lampu bawaannya kalau enggak nanti kan ini arus dari senjanya saja membutuhkan arus DC bukan AC nanti kalau AC kan kurang bagus terus kalau rusak ya malah sayang juga jadi harus DC untuk lampu untuk lampu utamanya juga nanti kan ini ya penyala rilainya kurang sempurna kecuali pakai rilai ZHID atau pakai kapasitor kecil itu juga bisa ya ini kan kita tidak pakai kapasitor jadi emang bagusnya kalau di DC dulu oke nanti kita jelaskan di saat pas kita packing ini masih lagi tes cahaya di iya lebih jauh yang berdekat berfungsi ya jadi semua total itu ada lima kabel selamat menikmati oke sekali lagi mohon diperhatikan kepada yang punya barang ini semuanya total ada lima kabel ada dua kabel menuju ke aki atau ini ya intinya ada dua kabel lah tiga kabel di depan dua kabel di belakang nah ini ada lubang udara disitu kecil jadi tidak di kita lubang di bawah ini kita repeat disini supaya tidak tertarik secara langsung kabelnya di nah ini ada lato silat juga supaya tidak bergoyang-goyang jadi kita repeat disamping nah disini kita repeat supaya tidak bergoyang-goyang atau pindah posisi ketarik-ketarik dan lain sebagainya ini dari lain set rilai ini ya kita buat sendiri juga ini ada satu kabel hitam menuju ke bodi besi di depan di dasi depan juga boleh ini satu kabel menuju ke positif aki warnanya merah kabelnya ini rumah masih krim belum kita tancapkan nanti ditancapkan sendiri gampang ada tiga kabel ini kabel coklat untuk AE dan demon atau lampu senjanya kabel putih untuk lampu dekat sini profesi atau lampu utamanya dan biru untuk lampu jauh Nah sekarang kita tes sedikit sebelum kita packing di dalam dus Oke mohon tunggu sebentar jadi yang menuju kaki cuma satu kabel ya yang merah saja ya untuk kabel hitam ya sebagai negatif itu bisa nempel besi bisa untuk motor ini Oke lampu senjanya menyala lampu tekan menyala lampu jauh menyala jadi kita harus memastikannya sebelum kita packing itu wajib ya untuk pengetesan seperti ini ya oke udah berfungsi semua kita langsung packing saja Oke jelas ya kepada yang punya barang ini tadi udah dijelaskan mengenai kabelnya kalau belum jelas silahkan diputar kembali Oke kita langsung packing nanti langsung kita lanjut di SPDC ya oke untuk sahabat super barang-barang berminat langsung ke WhatsApp saja ke WhatsApp biasanya ada di judul kalau seandainya nggak ada di judul-judul video yang lain kan banyak ya di video sebelumnya dokumennya sangat banyak silahkan dicari saja di judul video yang lain bila tidak tercantum atau lupa mencantumkan nomor WhatsApp di judul langsung ke WhatsApp saja tapi tetap slow respon dan mohon maaf juga bila sampai sampai terlewat begitu Oke sekian dan terima kasih salam salam sejahtera untuk sahabat super dimanapun anda berada sampai jumpa lagi di dokumen selanjutnya atau informasi selanjutnya Oke sekian dan terima kasih tidak sampai 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 jumpa lagi di видео Terima kasih telah menonton